musik 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 awalnya pak, memang saya itu dulu membuatkan senang kali sumai pak penting sangat loh sebabnya anakku setiap beli sumai saya berpikir saya berpikir saya berpikir pelanggan saya ini malah ternyata mahasiswa guru, bidan, banyak sekali pelanggan saya yang dari Gondosuli, Tawangmangu sering eksis pak sering kesini saya berpikir saya berpikir saya berpikir paling lama tiga atau dua hari tiga hari, empat hari Insyaallah kembali Gondosuli ini pak suwi-swi ini paling malah tiga hari putin ini jadi rumbungan saya berpikir 4 orang 4 orang itu pak kancang sisuk itu dengan berempat itu ganti teman teman ini ganti teman mulai Alhamdulillah awalnya saya cuma jualan itu sehari satu kilo atau dua kilo modal awal ya senilai dua satu kilo dua kilo ini itu pintar kok ada satu saya ketahuan saya belajar usaha beberapa usaha jatuh bangun pak dari saya produksi apa itu pembuatan jamur rumah saya dalam dulu lab pak ini bangkrut saya lab jadi bibit F1 sampai F3 pak jadi modalnya bagi saya lumayan banyak dibikin lab F1 dijadikan F2 F2 jadikan F3 saya punya karyawan juga pernah diapisi karyawan juga terus saya ternak kambing bangkrut juga pak terus pertanian lombok terakhir jadi terakhir ternak burung sudah ternak ternak burung hampir 200 pasang pak burung burung burungnya parkit labet jadi sangat-sangat berpengalaman sopir terjuka lama Jakarta melintar hampir 10 tahun terus terakhir ini pak saya di di sumini sambil di kerja di penjaga SMP negeri 1 tempat saya buatan minder pak sama sekali buatan minder misalkan untuk pengembangan tempat ini jatuh bangun ini itu masih bisa dinikmati sendiri bisa ditempatin ke anda ini yang ini semuanya ya mudah-mudahan Allah ke depannya lebih eksis lebih lancar ini yang sudah berjalan itu lancar pak adapun itu saya sendiri nggak tahu itu pelanggan saya betul ya terus termasuk ini masuk Instagram itu sama sekali kalau kita 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 paham kita 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 jautat kita Ini mengaduknya sedikit, mungkin sudah di lentur, tidak mungkin. Jadi sekali mengaduk, ganteng kering 15 kg sekali. Sekali mengaduk 15 kg, dua kali. Dua kali berarti di posisi basah itu hampir 70 kg. Tidak, tidak ada ukuran. Jadi misalnya bahannya terlalu garing, terlalu basah, kalau tidak gubur malah. Jadi rasanya bisa pas, ini karena pengalaman terbiasa. Jadi saya belajar merasakan, ini cukup 3 bulan. Rasanya itu setiap saat terubah. Hari ini enak, setelah itu kanyal. Jadi saya belajar terus. Ngapalnya pak, ukuran CD ini. Nah, pati, ganteng ini juga ngerti pak. Saya kanji ini, saya ada SPM, ada tambang. Saya pelajari, saya juga mengaduk. Nah, ini saya mengaduknya yang kodok pak. Kalau di sini. Kalau di sini. Kalau di sini biasa, saya mengaduk merica. Awang. Ini apa-apa? Terus. Kuyah. Kalau di sini penyedap rasa. Kalau di sini. Kalau di sini. Ini tergantung. Tergantung. Itu lah suara. Saya mengaduknya kalau di sini. Itu kan jika saya di sini. Ini apa-apa? Lihat. Kamu ini ngerasa ini. Itu kok terus dipamah-pamah. Mereka ngetanpoh rosu. Tidak. Perasaan juga. Dirasakan. Seperti diler, ler, ler. Wah, TIS Paso. Sudah. Ya kurang hasil, kan? Tahu. Ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!